Saudara seorang Kapolsek dilaporkan ke Polda Gorontalo karena diduga melakukan penganiayaan pada warga. Akibat penganiayaan ini, salah satu korban sempat dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Sejumlah warga kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo, mendatangi sentra pelayanan Polda Gorontalo. Mereka melaporkan Kapolsek Batuda Pantai karena menganiaya 4 orang warga. Penganiayaan berupa penamparan dilakukan saat Kapolsek menginterogasi 4 orang warga. Penganiayaan bermula dari laporan warga kema Kapolsek setelah terjadi keributan antara warga yang akan menonton sepak bola. Sangka Kapolsek dinonaktifkan sementara karena menjalani pemeriksaan di Propam Polres Gorontalo. Kelompok pemuda dari desa Lamu yang akan menonton sepak bola di desa Longgula. Mereka mungkin terjadi sedikit kesalahpahaman, kemudian sempat terjadi mungkin teriakan-teriakan dan sempat terjadi pemukulan. Namun sudah sempat kita redam, kemudian oknum anggota ini, oknum Kapolsek ini datang mungkin dengan rasa emosi dan bagaimana melakukan pemukulan. Akibatnya terjadi salah satu pemuda itu pengisan dan kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk ditangani secara medis. Terima kasih.